Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya teman, yang menjadi salah satu produk favorit dari pabrik ini adalah sirup kurma. Proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Setelah menyortir dan membuang digi, kurma akan dimasak dalam tangki besar ini. Tentunya sudah melewati proses pendukian juga ya. Pemasakan kurma dilakukan dalam tangki besar berkapasitas 250 kg. Kurma terbaik yang sudah disortir, digiling, dan tanpa biji akan dimasak dalam tangki. Tentunya dengan campuran bahan lain seperti air. Suhu pemasakan mencapai ratusan derajat Celcius dengan waktu beberapa jam. Sirup kurma akan matang dan otomatis mengalir melalui pipa untuk kemudian masuk ke dalam botol. Ini dia, sirup kurmanya siap kita isi ke dalam botol 400 gram. Tanpa tersentuh tangan, sirup akan mengalir melalui pipa dan langsung masuk ke dalam botol. Begitu juga menutupnya. Secara otomatis, setiap tutup botol akan turun dan mengikat kuat pada leher botol. Jangan lupa pasang stiker label ya. Kemudian simpan produk dalam judang ini. Infonya, pabrik ini memiliki simpanan sampai puluhan ribu ton kurma. Tujuannya agar terus bisa memproduksi dan mengekspor produknya ke beberapa negara. Mengkonsumsi sirup kurma bisa dengan beberapa cara. Meminumnya langsung, menggantikan pemanis seperti madu dan gula dalam teh dan susu. Bahkan bisa menjadi bahan campuran membuat gulali atau kue. Hebatnya lagi, buah ini menyimpan kandungan energi yang sangat tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!